Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Mengawali Lintas Banua hari ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengaku tetap legowo apabila tidak terpilih sebagai ibu kota negara baru karena diyakini tetap akan mendapat imbas positif dari kebijakan baru tersebut. Disebutnya Pulau Kalimantan dalam penyampaian pidato tahunan Presiden saat menyambut peringatan ke-74 Tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia disambut positif pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Di mana usai nonton barang pidato tersebut, Gubernur Sahbirinur mengaku bangga bahwa Pulau Kalimantan telah dipilih sebagai lokasi baru perpindahan ibu kota negara. Dari tiga kandidat, bersama Kalimantan Timur dan Tengah, Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 300 ribu hektare apabila dipilih menjadi lokasi ibu kota negara baru. Namun, apabila tidak terpilih, Kalimantan Selatan diyakini tetap terkena dampak positif baik dari segi ekonomi yang diharapkan bisa menyejahterakan masyarakat. Pemprov Kalimantan Selatan Jamanan Selatan tuhan 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 Terima kasih.